Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin Di video kali ini saya akan berbagi informasi dan menjawab tentang pertanyaan salah satu subscriber saya Teman-teman yang aktif di Sopi Affiliate Nah ini yang saya lingkari, pertanyaannya Kak mau tanya, untuk ambil link produk di Sopi itu ambilnya yang di sebelah atas gambar atau di bawah gambar seperti yang kakak contohkan Nah oke teman-teman, jadi ini maksudnya apa? Langsung aja, jadi ya waktu kalian mau ambil link di Sopi, oke langsung aja kita ke penawaran Sopi ya Kita klik aja yang ini, contoh aja Nah disini teman-teman, ada dua link Link yang mana yang seharusnya kalian bagi, jangan sampai salah ya Oke Disini ada dua link ya teman-teman Yang pertama yang di, wait bentar, oke Pertama yang ada di atas ini ya teman-teman Sama yang di bawah sini Mana yang harus kalian share, biar bisa mendapatkan komisi Jawabannya ini ya teman-teman Jadi, kemarin juga saya sempat galau, bingung yang mana sebenarnya yang di share Karena kedua link ini, ketika kalian coba untuk share ya Dia linknya tidak sama gitu Jadi linknya itu beda Nah jadi saya udah tanyakan Sopi teman-teman ya Saya udah tanya pihak Sopi Jawabannya seperti ini teman-teman Oke, kita masuk dulu Ke akun Saya mau kasih lihat jawaban Sopi Mana yang kemarin ya Nah Jadi kemarin saya udah tanya sama Sopi agennya ya teman-teman ya Saya ketemu dengan Loli Hai Loli, aku mau tanya tentang link affiliate Jadi dijawab lah Ada yang bisa aku bantu Kak Berkira dengan Sopi Nah, ini aku tanya link yang digunakan untuk share affiliate Yang share di atas produk atau yang di bawah Apakah bisa dibantu jawab? Nah, dibalas lah dia sama sih Loli Maaf ya Kak, bikin galau terkait kendala Sopi affiliate program Kakak Tenang ya Kak Ada aku yang siap bantu Kakak Boleh diinfokan Kak screenshotnya? Nah, baik tunggu ya Kemudian saya screenshot teman-teman Ah, bener screenshot seperti ini kan Oke Kemudian saya tanya lagi Yang dipakai share link yang di atas atau yang di bawah Kemudian dijawab Makasih Kak, udah infokan ke aku Sebentar ya Kak Aku bantu cek dulu Mohon ditunggu ya Oke, setelah ditunggu Makasih Kak, udah nungguin aku Kak Untuk link share keduanya bisa digunakan untuk membagikan share linknya ya Kak Nah, jadi Intinya Bisa ya Kedua link ini Yang di atas ini Yang terlingkar di atas sama yang di bawah ini Bisa digunakan untuk share link Biar kalian bisa mendapatkan komisinya Walaupun dia beda-beda bentuk linknya Tapi tetap dia SHP Jadi perlu kalian tahu ya Kalau link yang sudah SHP Dan Kalau sudah tokonya Star Star Seller Star Plus Dan Shopee Mall Itu ada kemungkinan Dia bisa Mendapatkan komisi Kalau berhasil terjual Jadi ingat teman-teman ya Cara kerjanya itu Kalian share linknya Kemudian orang klik linknya Kemudian kalau ada orang yang klik link itu Belanja dari link kalian tersebut Kalian bisa mendapatkan komisinya Dan komisinya rata-rata dari 9 sampai 10% Tapi tergantung penawaran dari Shopee itu sendiri ya Teman-teman Nah Aku tanya lagi nih ke pihak Shopee Di sini aku tanya lagi Kalau untuk share Ke Share link di luar akun sosmed yang terdaftar Bisa atau enggak Katanya bisa Di sini Dia jawab Bisa Nah kemudian aku tanya Kemana aja Kalau ke WA Bisa enggak Aku jawab Dijawab juga bisa Oke Begitu jadi teman-teman Buat kalian yang enggak lau Share linknya yang di atas Atau yang di bawah ini Jadi jawabannya Kedua-duanya Bisa kalian share ya Yang di atas Maupun yang di bawah Nah kemudian yang perlu kalian tahu Nge-share link Bukan sembarang-sembarang share ya Kalian juga harus menargetkan Produk apa yang Kira-kira akan banyak Diminati sama orang Jangan semua produk Kalian share-share Kalian fokus aja di produk Kalian khususkan Satu atau dua jenis produk Misalkan produk pakaian Kalian fokus aja di pakaian Produk gadget Kalian fokus aja di gadget Dan tipsnya Kalian Masuk aja ya ke Kalau kalian mau share Di facebook Kalian masuk aja Cari di grup-grup Yang berhubungan dengan Barang-barang Yang kalian share Kemudian Misalkan kalian mau ini ya Share Gadget Kali-kali Cari aja Aksesoris gitu ya Aksesoris HP Kemudian kalian pilih aja Nanti di grup Nah jadi Kemudian kalian bisa Gabung aja di grup-grup Yang ada di facebook Disini kan anggotanya tuh Banyak-banyak tuh Berribuan Bahkan ratusan ribu Nah itu kalian bisa gabung disitu Tapi saran saya Waktu kalian gabung Jangan langsung share link Nanti itu bisa kena spam Jadi kalian Aktif dulu Berinteraksi dengan Grup-grup itu Aktif komen Kalau langsung share link Nanti bisa kena spam Kemudian Bisa dihapus sama adminnya Dan kalau bisa Kalian share linknya Ke Komentar-komentar Yang banyak juga Kalian share disitu Kalian lihat ya Produk-produk apa yang sedang Mereka bicarakan Di dalam Facebook group itu Itu adalah kesempatan Buat kalian untuk Nge-share link Tinggal kalian cari Barangnya di Shopee Kemudian tinggal kalian Share Oke saya kasih contoh ya Teman-teman Saya mau jual apa ya Contohnya Aksesoris ya Aksesoris HP Nah kemudian Kalian pilih Di filter Di filter Di atas ini Ada tulisan Kalian scroll Ada star Dan star plus Itu kalian pilih Kemudian klik pakai Nah kalian Pilih Barang-barang Yang sudah ada Logo Star nya Seperti ini ya Logo star Seperti ini Atau Shopee Mall Star plus Kalian pilih Di situ Nah ini Kalian cari Barang-barang Yang murah Dan bagus Yang kira-kira Kalian bisa dapatkan Komisi Lumayan lah Dari situ Misalkan Apa ya Di sini Yang lumayan Harganya Semakin tinggi Harga barangnya Semakin Banyak peluang Kalian bisa Mendapatkan Komisi Oke Kita contohkan Aja Square Edge Casing Ini ya Nah Kemudian Kalian share Link Yang Di sebelah Sini Oke Kalian klik Itu Nah Kemudian Kalian tinggal Download Fotonya Nah Kalau sudah Terdownload Kemudian Kalian Salin Tautannya Kemudian Kalian Masuk Langsung Ke Facebook Gabung Ke Grup Jual Beli Gitu Akses Sorry Handphone Oke Ini Sudah Masuk Di sini Ini Private Cari Grup Grup Yang Publik Yang bisa Kalian Posting Di situ Atau Kalian Juga Bisa Cek Ini Sudah Toko Orang Atau Kalian Ke Jual Beli Jual Beli Online Group Jual Beli Online Nah Ini Nah Kalian Bisa Masuk Ke Diskusi Kemudian Kalian Share Disini Kalian Tinggal tulis Caption Yang Minat Casing Eh Apa Ini Cash HP Murah Cek Dan Beli Di link Ini Ya Nah Kemudian Kalian Paste Aja Ini Link Oke Sudah Itu Tunggu Kalian Tunggu Nah Muncul Seperti Ini Oke Teman Caranya Mudah Sekali Dan Ini Tips Kalian Harus Rajin Ngepost Namanya Jualan Online Yang Kita Jual Itu Adalah Kata Kata Dan Foto Gambar Semakin Bagus Postingan Kalian Semakin Bagus Gambar Gambarnya Itu Menarik Orang Buat Ngeklik Dan Mau Beli Jadi Kalian Gabung Aja Ke Grup Grup Jual Beli Online Seluruh Indonesia Cari Aja Di Facebook Grup Grup Itu Atau Halaman Halaman Itu Kalian Bisa Share Disitu Oke Teman Teman Itu Aja Informasi Yang Bisa Saya Share Kali Ini Semoga Informasi Ini Bermanfaat Buat Kalian Dan Tetap Semangat Kalau Kalian Rajin Share Pasti Nanti Bisa Dapat Komisi Dan Bisa Gajian Setiap Minggunya Dari Sopi Dari Ratusan Ribuan Hingga Jutaan Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Bantu Like Comment Share Subscribe Biar Saya Semakin Semangat Buat Video Informasi Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi